Konten harian 19, salam sehat dan sejahtera, semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Sebelum lanjut, mohon like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selain ulama-ulama tersohor di Tanah Arab, Sunan Gunung Jati, yang haus akan ilmu agama, terus berburu ilmu agama, salah satunya, kepada Sunan Ampel, yang ada di Ampel Denta. Menjadi salah satu sosok wali sepuh di Tanah Jawa, Sunan Ampel menggembleng Sunan Gunung Jati, dengan ilmu agama yang diajarkannya. Dikenal memiliki keramat, seorang wali, Sunan Ampel terus mendidik Sunan Gunung Jati, dan mengangkatnya menjadi saudara angkat bagi putra-putranya. Sunan Ampel memiliki banyak sekali kesaktian, salah satunya ajian yang sangat luar biasa, yang hingga saat ini masih sering didengar di kalangan supranatural. Ajian yang diciptakan Sunan Ampel dikenal dengan nama ajian Kulhu Geni, dan Kulhu Sungsang. Dua ajian sakti Kulhu Geni, dan Kulhu Sungsang ini diciptakan dan diwariskan Sunan Ampel, untuk bisa mengalahkan Raja Jin di Pulau Jawa. Baik Kulhu Geni maupun Kulhu Sungsang, diambil dari ayat-ayat Al-Quran, atau dari potongan surat Al-Ikhlas, yang kemudian dilanjutkan dengan doa dalam bahasa Jawa. Ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang, merupakan ajian khusus yang bisa dikategorikan sebagai hijib, hanya saja rapalannya digabungkan dengan bahasa Jawa. Ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang, ini lahir ketika zaman Wali Songo, saat itu pengaruh hal-hal yang bersifat gaib, sangat kental di masyarakat Jawa. Dulu makhluk halus sangat diagum-agumkan, hingga seolah-olah manusia di bawah kendali para jin. Akhirnya terjadilah berbagai macam bentuk pemujaan, yang dilakukan masyarakat kepada makhluk halus. Begitu takutnya dengan pengaruh gaib ini, kemudian muncullah salah satu tokoh dari Wali Songo. Ada yang meriwayatkan wali tersebut adalah, Sunan Ampel yang merupakan wali sepuh, guru dari Sunan Gunung Jati. Ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang, diciptakan Sunan Ampel, bermaksud menghentikan semua ulah para makhluk halus dan juga para jin jahat. Singkat cerita, terjadilah peperangan, antara Sunan Ampel dengan Raja Jin, yang selalu mengganggu masyarakat Tanah Jawa, dan mengajak untuk menyekutukan Allah SWT. Dengan menggunakan ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang, pertarungan dahsyat antara Raja Jin dengan Sunan Ampel terjadi. Raja Jin yang menguasai banyak ilmu gaib, yang bisa membuat pertarungan dengan Sunan Ampel berjalan begitu sengit, dan begitu lama. Hingga Sunan Ampel, menggunakan ajian pamungkasnya, yaitu ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang, akhirnya Sunan Ampel berhasil membuat Raja Jin dibuat tidak berdaya. Ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang, yang digunakan oleh Sunan Ampel adalah, berlandaskan kepada keesan Tuhan, yang terdapat dalam Surat Al-Ikhlas. Kemudian dibuatlah semacam perjanjian, antara Raja Jin dan Sunan Ampel, yang intinya bila ada orang membaca potongan Kulhu, atau Surat Al-Ikhlas maka para Jin, dan kawan-kawan, di Tanah Jawa, harus segera menghentikan seluruh aktivitasnya, dalam mengganggu orang tersebut. Maka sejak saat itulah ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang, dikenal sebagai ilmu yang efektif untuk mengusir Jin dan makhluk halus, khususnya di Tanah Jawa.